Kita datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan udah gak beda juga kayak ke Gunung Kawi. Bagaimana sikap orang benar terhadap kekayaan, Pastor Edwin? Sebenernya ini topik yang selalu hangat begitu ya. Topik yang cukup sering tapi selalu hangat dibicarakan bahwa kenapa sih orang tuh kalau dibilang diberkati tuh tandanya harus kaya raya. Ukurannya sama uang. Iya, ukurannya sama harta. Gimana kalau saya gak kaya? Apakah saya gak diberkati? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Maka dari itu supaya jelas kita akan tanyakan apakah berkat ini berkaitan dengan kekayaan? Kok selalu digambarin berkat itu berarti kaya? Saya diberkati. Kalau gak kaya ya memper-memper kesehatan lah ya. Apa cuma dua itu saja? Makanya kita mau ngobrol dengan siapa juga? Kita akan bicara bersama Pastor Edwin Yahya dari gereja BBC Semarang. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Edwin. Halo. Shalom, Pastor Edwin. Halo. Shalom. Khabar semuanya. Kabar baik. Terima kasih sudah join di Baterai.id FM. Bagaimana kabar Pastor Edwin? Baik juga? Baik, baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan yang luar biasa. Awal tahun kita ditemani kembali sama Pastor Edwin. Bicara tentang satu hal yang ya mungkin udah sering kita bahas. Tapi tetap hangat sobat Rade. Karena kadang-kadang kita yang gak diberkati secara keuangan ya. Lihat orang, Iki kok cerita-cerita dua duit, dua duit, dua duit, diberkati aku kok enggak ya. Misalnya gitu ya. Akhirnya gak jadi Sherry. Iya kan? Iya bener juga ya. Jonathan mau tanya apa nih. Jadi banyak kesaksian yang bilang diberkati itu sama dengan kaya raya. Makin nambah tambungannya. Makin nambah tambungannya. Ada bisnis-bisnis baru mungkin. Kongsi-kongsi baru mungkin. Lah gimana kalau saya yang gak ada apa-apa? Gak tambah kaya. Gak tambah kaya. Apakah itu artinya kita gak diberkati Pastor? Silahkan. Ketawa nih. Udah tau nih kayaknya jawabannya kita. Sedih banget ya ketika kita ini orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Ternyata keberhargaan diri kita ini diukur dari kepemilikan. Iya kan? Berarti kan tanpa kita sadari kita masih belum bisa memaknai arti berkat yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan itu apa gitu loh. Seringkali kita ini membangun hubungan dengan Tuhan itu berdasarkan transaksional. Tapi bukan relationship, bukan relasi, bukan hubungan ya. Makanya kalau bisa dikatakan, jadi kita datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan udah gak beda juga kayak ke Gunung Kawi. Maaf ya. Gak bedanya juga kayak ke Gunung Lawu gitu loh. Kenapa? Karena kita berpikir ketika kita percaya sama Tuhan, ukuran diberkatinya itu adalah kepemilikan gitu loh. Bertambah-tambah dalam hari ini bicara tentang materi ya kan? Karena kita fokusnya kan di koridor materi gitu loh. Tapi sedih banget gitu loh. Jadi sebetulnya keberhargaan diri kita ini bukan diukur dari kepemilikan kita. Jadi kalau misalnya kita dalam kaututip, misalnya saat ini kita masih memang belum diberkati. Karena pengertian sekali, hartanya belum banyak gitu ya. Terus kita merasa kita gak diberkati. Salah banget, salah banget. Berkat itu gak cuma bicara materi. Berkat itu gak bicara tentang kepemilikan. Berkat itu bukan bicara masalah sukses. Bukan, bukan. Tapi gini loh. Pada waktu kita sakit misalnya ya. Lalu kita mendapatkan kesembuhan. Kita berkata gini loh. Aku mendapatkan berkat kesembuhan. Bukan, bukan masalah itu. Tapi ternyata ada hal yang lebih indah daripada sekedar kesembuhan yang bisa kita dapatkan. Yaitu apa? Pada waktu ketika kita menghadapi sakit-penyakit yang menakutkan itu. Tapi ternyata Tuhan menyertai kita. Ternyata Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memampukan kita untuk melewatinya. Sampai akhirnya mendapatkan bonus yang namanya kesembuhan. Itu berkat. Itu berkat. Sering kali kan kita berkat itu apa yang kita dapat gitu loh. Tapi sebetulnya gini loh. Bahkan ketika kita gak dapat apa-apa pun. Gak dapat apa yang kita minta bahkan sekalipun ya. Kita juga tetap diberkati kok. Iya kan? Kita harus punya mindset bahwa kita tetap diberkati. Kenapa? Karena gini loh. Sekali kita memiliki Yesus, kita udah memiliki segala-galanya sebetulnya. Wow. Iya kan? Jadi kalau masalah cuma orang gini loh. Keselamatan itu lebih berharga daripada harta. Karena kita gak bisa pakai harta kita untuk mendapatkan keselamatan. Betul gak? Betul. Agri. Jadi pada waktu kita udah percaya kita diselamatkan karena kita percaya pada Yesus Kristus. Wow. Kita diberkati banget dong. Iya. Itu lebih dari segala-galanya. Iya. Dunia gak bisa kasih sama kita kan? Betul. Betul. Nah itu dia. Makanya jangan salah. Salah mindset ya. Salah pengertian. Bener. Luar biasa ya. Kalau kita memang bisa sadar begitu ya. Bahwa keselamatan itu kita miliki. Betul ya. Betapa diberkatinya kita. Iya. Luar biasa. Dari Pastor Edwin ada pesan buat orang-orang yang saat ini mungkin lagi merasa. Saya ini lagi iri sama orang lain. Iya. Karena saya lihat kesaksiannya itu tiap hari tambah kaya kayak. Apalagi setiap cegis. Setiap. Setiap komsel. Iya komsel gitu ya. Kayak merasa siapa yang mau kesaksian gitu ya. Oh saya dulu. Iya. Yang minggu pertama saya dapet kerjaan. Yang minggu kedua saya dapet ganggawan gitu ya. Ini saya perasaan gak dapet apa-apa. Berarti saya gak layak cerita dong ya. Gimana Pastor silahkan. Berarti kita perlu meluruskan iman kita itu. Iya. Kita gampang sekali mengaku sebagai orang beriman. Katanya punya iman. Berjalan dengan iman. Tapi kalau pengertian imannya sendiri masih belum benar. Belum tepat. Ya kasian sih gitu loh. Seringkali kita berpikir kita beriman untuk bisa mendapatkan apa yang kita minta. Mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi tanya-tanya iman bukan masalah tentang apa yang kita minta dan kita dapatkan. Gak cuman masalah itu aja. Tapi kenapa kita harus punya iman. Kenapa kita harus melangkah dengan iman. Kenapa kita harus jadi orang beriman. Kenapa? Karena iman kita itu kita pakai bukan untuk diri kita. Tapi iman kita ini kita pakai bagaimana caranya supaya rancangan Tuhan yang agung itu bisa terjadi lewat hidup kita. Harusnya kan gitu. Jadi iman bukan bicara tentang untuk diri kita sebetulnya. Jadi iman bukan secetek apa yang gue minta terus Tuhan beri. Tuhan jawab. Enggak bukan masalah itu. Tapi kenapa aku jadi orang beriman. Karena ketika aku percaya ketika jadi orang beriman. Aku harus bagaimana caranya mengupayakan bahwa rancangan Tuhan yang agung itu boleh terjadi lewat kehidupan pribadiku. Itu pesannya ya. Luar biasa. Sekali lagi kalau misalnya kita berhadapan sama yang namanya kekayaan Pastor Edwin. Walaupun memang bukan hanya kekayaan bukan satu bagian kecil memang dari sebuah berkat itu sendiri. Cuman kan ya harusnya kita gak fokusnya sama kekayaan gitu ya. Walaupun manusia sepertinya lebih menghargai yang lebih kaya sepertinya. Tapi bagaimana sikap orang benar terhadap kekayaan Pastor Edwin. Supaya kita lebih jelas gitu ya. Dan gak membeda-bedakan orang. Orang lain begitu ya. Dari taraf hidupnya. Dari tingkat kekayaannya. Bagaimana orang Kristen menghadapi kekayaan? Atau menyikapi kekayaan? Silahkan Pastor. Murah hati. Murah hati. Kita bukan pemilik. Kita hanya pengelola saja. Itu yang harus kita tangkap. Itu yang harus kita terapkan. Itu yang harus kita hizupi dalam kehidupan pribadi kita. Bahwa kekayaanku, hartaku, kesuksesanku. Ini adalah titipan Tuhan sebetulnya. Kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Jadi kita harus menyikapinya itu dengan rohani gitu loh. Makanya mindset gini. Bahwa semuanya adalah spiritual gitu loh. Kekayaanku yang aku dapatkan, usahaku yang diberkati Tuhan itu adalah spiritual. Kenapa? Karena dari Tuhan yang adalah roh. Jadi aku harus memperlakukannya, mengelolanya dengan caranya Tuhan. Standarnya Tuhan. Berarti gini loh, ketika kita sadar bahwa ini bukan milikku. Berarti aku hanya sebagai pengelola saja kan. Dan bagaimana caranya supaya kita gak memandang sebelah mata kepada orang-orang di sekitar kita. Ya kita harus punya hati yang murah. Kita harus bermurah hati gitu loh. Kita harus berusaha untuk bisa menjadi jawaban bagi mereka. Menjadi solusi bagi mereka. lewat apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena di kejadian kan Tuhan bilang gini. Lihat aku sudah memberikan pohon yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan buah-buahan yang berbiji. Taman Eden kan. Nah, pohonnya udah dikasih sama Tuhan. Buah-buahnya udah dikasih sama Tuhan. Tapi ada bijinya. Pohonnya ada bijinya juga. Buah-buahnya juga ada bijinya juga. Artinya apa? Ada benih yang Tuhan juga titipkan dalam hidup kita. Gak cuma harta saja, tapi ada benih. Artinya gini. Tuhan berharap kita ini harus bisa jadi pengelola yang baik dari apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ketika Tuhan berikan satu, dia rindu supaya kita ini bisa mengelola dengan baik. Karena kita sadar bahwa kita ini bukan pemilik. Kalau pemilik itu kan nyimpen. Tapi kalau pengelola itu ya mengelola sebaik mungkin bagaimana caranya ini bisa berfungsi sebaik mungkin. Sehingga yang jatuh ditambah dua. Dua ditambah tiga. Tiga ditambah selanjutnya dan selanjutnya gitu loh. Jadi pahami, gue bukan pengelolaan. Tapi aku adalah pengelolaan gitu loh. Seperti itu ya. Ketika kita murah hati juga kita gampang memberi. Dan gak curigaan ketika mempersembahkan sesuatu gitu kan ya. Curiga gimana maksudnya? Ya mengembalikan perpuluhan salah satunya. Bener kan Pak Edwin? Ya kan? Kalau kita murah hati dan kita sadar gitu ya bahwa yang kita miliki itu bukan karena kemampuan kita saja. Tapi karena pemberian dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Jadi gak curigaan gitu ya. Kalau harus memberi sama siapapun, isinya curigaan terus ya. Mending gak usah beri. Mending gak usah kasih deh. Kalau curiga. Betul, betul. Tadi sudah dijelaskan. Tadi Jonathan juga sudah masuk ke pertanyaan yang sebenarnya saya pengen tanyakan. Bahwa supaya kita gak minder, ya sebenarnya kita harus sadar gitu ya. Ubah fokus kita yang benar soal iman. Kita menghargai mereka yang diberkati secara materi. Tapi kita bukan karena kita gak kaya terus kita gak diberkati. Banyak sekali. Bahkan kita melewati pandemi ini dengan luar biasa sampai detik ini ada. Itu semua berkat Tuhan. Ya kan? Kekuatan yang Tuhan beri. Apapun yang Tuhan sediakan. Itu semuanya berkat Tuhan. Kita masuk ke sesi kesimpulan mungkin ya. Silahkan Pastor Edwin. Kita hari ini bicara tentang kenapa manusia itu memandang berkat Tuhan adalah kekayaan. Oh kalau gak kaya berarti ada yang salah dalam hidupmu. Mungkin begitu ya. Kalau gak makmur, oh berarti ada yang salah dalam keluargamu atau dalam caramu hidup mungkin. Nah, supaya kita gak salah fokus mungkin bisa kasih pesanan kesimpulan. Silahkan Pastor. Ya, yang terpenting tuh gini loh. Kita tahu prioritas hidup kita sebagai orang percaya. Makanya firman Tuhan gak pernah salah berkata carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala satu akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita kan. Yang seringkali kan kita mencari pertambahannya sehingga akhirnya sampai kita lupa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu loh. Nah, ada satu ayat yang menarik ya. Aku bacain ya. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, bicara kekayaan kan. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Renungkan baik-baik kalimat ini. This is amazing. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata, ada hal yang lebih berharga dari sekedar harta yang kita kejar, daripada harta yang kita kumpulkan. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Itu blessing. Itu berkat yang lebih berharga dari sekedar berapa harta yang bisa kita kumpulkan. Makanya diawali dengan kata, janganlah kamu jadi hamba uang. Ketika kamu jadi hamba uang itu kita akan mengejar harta. Kita akan mengupayakan dengan segala daya upaya kita untuk bagaimana caranya bisa bertambah harta kita. Karena keberhargaan diri kita diukur dari situ kan. Makanya dikasih nasihat nih, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita boleh jujur, sesusah-susahnya kita nggak mungkin nggak ada sama sekali. Betul kan? Masih bisa makan kan hari ini? Mau apapun makannya, ya kan? Berarti kan ada berkatnya. Kita masih bisa sehat, ada diberkati Tuhan. Bukan nggak diberkati Tuhan. Oh, kita diberkati Tuhan berarti. Ya kan? Makanya terus diingatkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Supaya kita nancep gitu loh. Buat ternyata, harta itu bisa habis dalam sekejap. Harta itu fana. Harta yang kita berusaha untuk kita kejar itu adalah sesaat aja. Tapi ada yang lebih berharga dari harta itu. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan di setiap musim dalam hidup kita. Wow. Itu the real blessing, sebetulnya. Buat apa kita punya harta banyak, tapi nggak ada damai sejahtera. Buat apa kita punya harta dan suksesnya luar biasa, tapi ternyata paranoid. Ketakutan, depresi, stres, dan macam-macam gitu loh. Tapi pada waktu kita berusaha mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kan kita mencukupkan diri kita. Disitulah justru yang namanya harta yang melimpah. Harta yang melimpah itu, kaya raya itu bukan duitnya, tapi kaya raya itu hatinya, masalah hati. Hati yang kaya. Itu indah lah. Itu indah. Kalau kita bisa sadar hal itu, kita indah. Dan kita aman. Nah ini, kita aman. Kita nggak usah pusing sama orang, kita nggak usah banding-bandingkan hidup kita sama orang, kita aman. Kita ngeliat orang semakin diberkati, kita senang. Ini dong. Ini dong. Sedang. Sampai gitu loh. Karena ya, kita aman gitu loh. Karena kita tahu masing-masing orang punya porsinya sendiri, punya ceritanya sendiri. Dan Tuhan nggak pernah salah dengan porsinya. Ya. Setuju. Itu poin pentingnya ya Yang harus kita benarkan dalam fokus kita Mungkin kita sempat salah bahwa Iya-iya, apa yang salah dalam hidup saya Mungkin bukan hidupnya yang salah Pola pikirnya Menyikapi tentang berkat Itu tentang uang, harta, emas, perak, berlian Cincin, kalung, giwang, dan lain-lain Tetapi bukan itu saja Tetapi penyertaan Tuhan Harta bisa Iya, bener ya Kalau mikirin soal duit Terus nggak selesai-selesai Kalau berkat ngitungin soal duit Nggak selesai-selesai Maka dari itu kita hampir selesai Di obrolan kita hari ini Maka dari itu kalau Anda pengen follow narasumber kita Pastor Edwin Ada Instagram yang bisa Anda follow Ada, Anda bisa follow di Edwin Yahya Edwin Yahya Digabung Silahkan di follow di situ Nanti kita akan ngobrol di bulan depan lagi Kalau ada kesempatan dengan Pastor Edwin Dan topiknya pasti berbeda Kami mengucapkan terima kasih Buat Pastor Edwin Ini sharing yang berharga Untuk kita mulai awal tahun 2022 ya Supaya kita bener-bener Bisa jalan di tahun ini Menyikapi berkat Tuhan itu Limpahnya luar biasa Pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love